Baik, selamat malam, selamat siang, selamat pagi kepada saudara sekalian yang rajin ikut Bible Study. Puji Tuhan kita sampai kepada tahun 2022, dan ini adalah Senin awal tahun. Tidak salah, saya ucapkan selamat tahun baru kepada saudara semua. Semoga iman kita makin kuat. Saya ingin kutip satu ayat untuk tahun baru, Roma 13 ayat 11, Paulus bilang bahwa dengan setiap memasuki tahun baru, sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Jadi kita satu tahun lebih dekat lagi kepada kedatangan Yesus. Puji Tuhan, kita tunggu hari itu. Baik, kita akan belajar bersama-sama barangkali setengah jam, dan setelah itu saya harap ada tanya-jawab, diskusi. Judul pelajaran kita malam ini adalah Membedakan Mujijat Asli dan Palsu. Ijinkan saya share screen, dan... Baik, saya harap sudah muncul white screen-nya sudah belum ya? Sudah, sudah. Baik, sudah sekalian, mari kita belajar judulnya Membedakan Mujijat Asli dan Palsu. Bahan pelajarannya saya ambil dari Markus 9, dari 14 sampai 28. Itu adalah teks Alkitab kita, teks inti. Jadi mari kita mendengar apa yang Tuhan mau ajarkan kepada kita lewat catatan Alkitab ini. Pelajaran kita saya bagi dalam empat bagian, yaitu Satu, peringatan Yesus tentang Mujijat Palsu. Yang kedua, latar belakang Mujijat dari Markus 9, ayat 14 sampai 29 ini. Dan yang ketiga, kita mau melihat terasnya anggota Mujijat Palsu dan Asli. Kemudian yang keempat, bagaimana membedakannya. Baik, kita belajar bagian yang pertama, peringatan Yesus tentang Mujijat Palsu. Nah, Tuhan membuat Mujijat, Iblis juga akan selalu membuat Mujijat. Itu sebabnya Yesus memperingati ini, memperingatkan ini kepada kita. Di dalam Matius 24, Yesus dalam khotbah akhir jaman, dia bilang begini, sebab pada akhir jaman, Mesias-Mesias Palsu dan Nabi-Nabi Palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan Mujijat-Mujijat. Sehingga, sekiranya mungkin, siapa yang akan disesatkan? Menyesatkan orang pilihan juga. Wah, bukan orang sembarangan yang akan disasar oleh Iblis. Dia akan menyasar orang-orang pilihan. Artinya, anggota gereja yang lama, mungkin juga suka datang ke gereja, orang-orang yang disebut umat pilihan. 2 Thessalonica 2.9 Paulus juga menulis peringatan ini. Dikatakan, kedatangan si penduhur harka itu adalah pekerjaan Iblis dan akan disertai dengan rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan Mujijat Palsu. Oh, kalau ada yang asli, pasti ada yang palsu ya. KW 2. Kemudian, di dalam kitab terakhir, Yesus memberikan peringatan ini juga bahwa pada akhir jaman, Mujijat Palsu akan rame lagi. Dan kita tahu bahwa Wahyu 13 adalah nubuatan akhir jaman. Dikatakan dalam kitab Wahyu ini, Wahyu 13, ayat 13, dan 14. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dasyat. Bahkan, apa? Ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Tujuannya untuk apa? Diberikan di ayat 14. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda. Jadi tujuan Mujijat Palsu adalah untuk menyesatkan. Jadi berulang-ulang kita lihat Yesus, para Rasul, kemudian dalam kitab Wahyu, kitab penutup Alkitab, diberi peringatan tentang Mujijat Palsu ini. Jadi kalau begitu, tentu saja kita harus perhatikan baik-baik. Nah, untuk membuat pelajarannya simpel, saya ambil satu saja Mujijat dari Yesus, yaitu Mujijat Yesus menyembuhkan anak yang bisu dan kejang. Baik ceritanya adalah ada, kita tahu bahwa ceritanya ada seorang ayah punya anak yang sering bicaranya jadi tidak jelas, kemudian kejang-kejang jatuh, mulut berbusa, gigi berkeretakan, kemudian Yesus menyembuhkan anak ini dan membangunkannya. Nah, kita perlu tahu bahwa latar belakang Mujijat ini. Saudara bisa pelajari bacaan ini dan saya akan memberikan latar belakang. Peristiwa ini terjadi karena hal-hal berikut. Kesatu, Yesus menyembuhkan anak yang bisu ini karena Yesus baru dimuliakan di atas gunung. Itu transfiguration, Yesus jadi mulia. Keilahiannya turun kepada kemanusiaannya. Dan karena setan melihat bukti ini, setan berusaha menghalangi pelayanan Yesus. Jadi peristiwa ini adalah peristiwa pekerjaan setan. Mari kita baca ayatnya. Markus 9, ayat 2. Enam hari kemudian Yesus membawa Petrus, Jakob, Johannes bersama dengan mereka, naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Perhatikan ini. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Jadi ini adalah latar belakang pertama. Setelah peristiwa ini, mereka turun gunung, masuk ke sebuah kota, dan di situlah anak yang bisu ini sedang dikuasai oleh setan. Latar belakang yang kedua, murid Yesus tidak dapat menyembuhkan anak bisu ini. Murid-murid sudah melakukan banyak mujijat, tetapi yang ini mereka tidak bisa sembuhkan. Dikatakan orang melapor kepada Yesus, guru anak ini kubawa kepadamu, karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Bagian terakhir kita baca. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Jadi sebenarnya ini adalah peristiwa yang memalukan, karena murid-murid coba berdoa untuk menyembuhkan orang, tapi tidak sembuh. Kenapa murid-murid ini tidak bisa menyembuhkan orang yang sakit ini, padahal sakit yang lain sudah disembuhkan? Alasannya diberikan di sini ya, Markus 9 ayat 14. Ketika Yesus, Petrus, Jakobus, Yohanes, kembali kepada murid-murid yang lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Torat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Nah, kata mempersoalkan ini adalah kata yang penting sekali, yaitu berdebat, bersilat didah, apa yang namanya, konflik. Jadi kenapa penyakit ini tidak disembuhkan oleh murid-murid, padahal telah diberi kuasa? Karena murid-murid sibuk berdebat, lupa berdoa. Orang berdebat biasanya mau menang. Dan orang berdebat itu biasanya mau mempertahankan egonya, nggak mau kalah. Jadi berdebat adalah sifat setan, bukan sifat Kristus. Ini latar belakang yang ketiga. Kita lihat latar belakang yang keempat, kenapa? Semua orang tidak percaya kepada Yesus. Ya, guru agama juga tidak. Mari kita lihat Markus 9 ayat 19. Maka kata Yesus kepada mereka, Hai kamu, angkatan yang tidak percaya. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Jadi Yesus mengatakan bahwa ini angkatan tidak beriman. Kenapa? Semua minta tanda. Kalau kasih mujijat, saya baru percaya. Jadi latar belakang keempat, kenapa Yesus membuat mujijat ini adalah semua orang tidak percaya. Murid-murid rajin berdebat saja. Guru agama tidak percaya kepada Yesus. Dan juga lihat ini, orang tua, anak yang korban ini juga tidak percaya. Dia mau bukti dulu, baru saya percaya. Markus 9 ayat 22, 23 mencatat kurang imannya orang tua ini. Dikatakan sebab itu ayah ini lapor bahwa anak saya sering begini dan begitu. dia akan diseret ke dalam api, ke dalam air. Sebab itu, kata dia, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Bukan main orang ini sudah dengar Yesus, bertemu dengan Yesus, masih bertanya, kalau engkau bisa, ayat 23, Yesus menegur orang ini dengan berkata, katamu jika bisa, jika dapat, tidak akan yang mustahil bagi orang percaya. Orang ini merasa tertegur. Jadi sudah sekalian latar belakang, dibuatnya mujijat ini saya paparkan ada lima. Jadi kita mengerti bahwa banyak sekali orang tidak percaya, minta bukti. Mereka minta keajaiban. Rajin berdebat, kurang berdoa. Itu sebabnya Yesus datang untuk menegur dan memberikan mujijat. Kita ingat bahwa Yesus bikin mujijat bukan untuk pamer, tetapi selalu dengan maksud memberi pelajaran. Pelajarannya apa? Sudah sekalian. Pada hari ini, bagian yang ketiga, kita akan belajar. Yesus ingin mengajar bahwa cara kerja dua kuasa ini berbeda sekali. Mujijat palsu dan mujijat asli. Mari kita lihat cara kerja setan. Dicatat dalam Markus 9, ayat 20-21. Saya baca. Lalu mereka membawa kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangkannya. Sudah perhatikan ciri-cirinya. Karena kita akan belajar dari sini. Anak itu digoncang-goncang. Anak itu terpelanting ke tanah, jatuh. Dan terguling-guling. sedang mulutnya berbusah. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak ini. Sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabannya sejak masa kecilnya. Jadi jelas sekali, Alkitab mencatat ciri orang yang dikuasai setan. Cirinya seperti ini. Digoncang, jatuh ke tanah, mulut berbusa, berkertakan giginya. Dicatat juga di dalam ayat 25 dan 26, dikatakan, Yesus waktu menegur roh jahat ini, Yesus mengatakan bahwa, Hai kamu roh yang menyebabkan orang disu dan tulik, aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini. Jangan memasukinya lagi. Jadi cara kerja setan, apa yang bisa kita simpulkan dari ayat ini? Oh kalau setan masuk, orang itu tidak bisa bicara dan tulik. Bisu itu bukan tidak bersuara ya. Kalau saudara pernah bertemu dengan orang bisu, mereka sering bisa bersuara. Misalnya, Tetapi mereka tidak bisa berkata dengan jelas. Jadi perhatikan ini adalah ciri yang penting. Kalau roh jahat masuk, orang itu bicaranya tidak jelas. Mendengar juga tidak jelas ya. Tulik. Kemudian kalau roh itu masuk, dia akan selalu mempertahankan manusia yang dia kuasai. Dan waktu Yesus suruh dia keluar, roh itu berteriak, menggoncang anak itu dengan hebat. Dan jatuh seperti orang mati. Jadi saudara perhatikan ciri ini, ngomong tidak jelas, dengar tidak jelas, berteriak, menggoncang, jatuh ke tanah seperti mati. Inilah ciri-ciri kerja setan yang dicatat di Alkitab. Nah, dalam mujijat ini, Yesus menyembuhkan anak ini. Dan cara kerja Yesus berbeda sekali. Mari saudara perhatikan, Markus 9, 25 dan 26, ya waktu Yesus melihat banyak orang berkerimun, ya menegur roh jahat itu dengan keras katanya. Hai, kamu roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau. Keluarlah daripada anak ini. Dan janganlah memasukinya lagi. Yesus menggunakan firman untuk mengusir setan. Menggunakan kata-katanya. Dan anak ini akhirnya jatuh ya. Tadi ayatnya sudah kita baca. Dan perhatikan cara kerja Yesus. Efek dampak dari cara Yesus menyembuhkan. Menyembuhkan. Sudah perhatikan ini, Markus 9, 27. Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya. Lalu ia bangkit berdiri. Bukan Yesus yang tarik. Anaknya sudah kuat. Jadi dia bangkit sendiri. Yesus hanya pegang tangannya. Jadi sudah lihat, cara kerja setan dan cara kerja Yesus, cara kerja roh jahat, dan cara kerja roh Allah, saudara bisa tinggal membuat daftar dan membandingkannya. Gampang bukan? Setan, cara kerja yang dicatat di Alkitab ini adalah goncang-goncang tubuh. Goyang-goyang. Kemudian jatuh ke tanah. Mulut berbusa. Bisu atau tidak bicara dengan jelas. Kualitas hidupnya menurun. Kemampuan bicara turun. Kemampuan mendengar turun. Dan ciri utamanya adalah jatuh, drop ke bawah. Bagaimana cara kerja Yesus atau roh Allah? Kebalikannya. Yesus membangunkan. Orang yang tidak sadar, jadi sadar. Orang yang bicaranya tidak jelas, bicara jadi jelas. Orang yang tidak mendengar jelas, jadi mendengar jelas. Kualitas hidupnya naik, dan orang ini bangun. Jadi sudah lihat kontras luar biasa antara cara kerja roh jahat dan roh setan. Jadi sudah sekalian kita lihat bahwa cara kerja setan dan Yesus sama-sama ajaib. Dua-duanya ajaib. Tetapi ajaibnya setan itu menurunkan kualitas hidup. Itulah sebabnya ini disebut mujijat palsu. Jadi saudara jangan terlalu kagum sama hal yang ajaib. Ya ada yang ajaib itu memang untuk menaikkan kualitas manusia, tetapi ada yang ajaib menurunkan kualitas manusia. Yang menurunkan kualitas manusia bukan datang dari roh Allah, tetapi dari roh jahat. Jadi jangan hanya kagum sama hal yang ajaib. Sudah lihat bedanya roh Yesus. Yesus bekerja juga ajaib, tetapi selalu menaikkan kualitas manusia. Jadi sudah lihat bagaimana kontras sekali. Bila mana saya membaca cerita ini, mudah sekali kita mendapatkan petunjuk untuk membedakan mujijat asli dan mujijat palsu. Baik, bagian yang keempat, yang terakhir kita mau belajar, apa kata Yesus, kata Alkitab tentang membedakan mujijat asli dan palsu. Tadi dari cirinya, kita juga sebenarnya sudah mudah membedakannya. Tetapi Yesus memberikan beberapa petunjuk tambahan. Mari kita belajar. Yang pertama Yesus bilang, dari buahnya, dari dampak yang muncul, kamu akan tahu itu mujijat asli atau palsu. Mari kita baca. Matthew 7, 15 dan 16, Yesus berkata, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Apa artinya menyamar seperti domba? Domba adalah lambang kekristenan, bukan? Jadi Yesus mengatakan kepada kita, hati-hati banyak nabi palsu akan masuk ke dalam gereja. Lalu Yesus memberi petunjuk bagaimana membedakannya? Dari buahnya kamu dapat mengenal mereka. Dapatkah orang membentik anggur dari semak duri atau buah arah dari rumput duri? Dari buah. Nah pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan buah? Sebab ada orang bertanya kepada saya, wah orang yang bikin mujijat-mujijat ini, gedung gerejanya megah-megah, pengikutnya banyak, uangnya banyak. Jadi dia bilang buahnya kan bagus. Nah apa yang dimaksud dengan buah? Definisinya. Definisinya diberikan oleh Yesus sendiri ya. Itu Matius 7, ayat 20 dan 21. Yesus berkata, jadi dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Buah yang dimaksud diterangkan dalam ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepada aku, Tuhan-Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Apa maksud Yesus? Buah yang dimaksud Yesus adalah penurutan terhadap 10 hukum Allah. Yang dimaksud dengan buah adalah orang itu harus menghasilkan pertobatan. Yang Yesus maksud adalah perubahan tabiat. Jadi bukan hanya bilang Yesus, Yesus itu mujijat bisa dianggap mujijat asli, tetapi kalau tidak menghasilkan buah penurutan pertobatan. Perubahan tabiat itu bisa kita pastikan adalah mujijat palsu. Baik, yang kedua Yesus mengajarkan bagaimana membedakannya. Mujijat palsu biasanya menuntun orang kepercaya kepada suara hati dan menjauh dari Alkitab. Kita lihat catatan Alkitab tentang cara Nabi palsu bekerja pada zaman dulu. Jeremia 16, ayat 12. Dikatakan, lihat, kamu masing-masing mengikuti kedegilan hatinya yang jahat daripada mendengar suaraku. Suara Tuhan adalah Alkitab, bukan? Jadi pada zaman Jeremia, Nabi-Nabi palsu itu berkotbah pakai hati nurani. Suara hati. Mereka selalu mengikuti suara hatinya. Kalau hatinya bilang kiri-kiri, kanan-kanan. Jadi mereka nggak mau baca Alkitab. Mereka ikut suara hati. Mereka sering mengatakan bahwa saya dengar Tuhan berbicara kepada saya. Dan ciri-ciri ini Tuhan kritik. Tuhan bilang bahwa mereka mengikuti hatinya yang jahat. Bukan mendengar Alkitab. Yeskil 13, ayat 3. Nabi Yeskil juga bilang hal yang sama. Dikatakan, beginilah firman Tuhan Allah. Celakalah nabi-nabi yang bebal. Yang mengikuti bisikan hatinya sendiri. Dan yang tidak melihat suatu penglihatan. Jadi mereka nggak belajar nubuatan. Mereka nggak belajar kitab suci. Mereka hanya mengikuti bisikan hati. Tanpa mengajarkan Alkitab. Saudara sekalian, kalau saudara buka di Youtube, betapa banyaknya kotba yang seperti ini, bukan? Ini adalah cara populer. Orang mengkotbakan suara hati. Bukan mengkotbakan suara Tuhan. Dan ini adalah ciri-ciri mujijat palsu. Kenapa orang suka mengkotbakan suara hati? Karena nggak bisa diuji. Kebenarannya nggak bisa diukur. Kalau dia bilang, saya bertemu dengan Tuhan kemarin. Bagaimana kita mengukur kebenaran dia? Tetapi bila mana orang mengajarkan apa artinya Markus 9. Saudara juga bisa pelajari. Dan saudara bisa cross-check. Apa yang diajarkan itu betul atau tidak. Oke. Jadi ciri yang kedua adalah menjauh dari Alkitab, lebih suka dengar suara hati. Ya, saya ketemu dengan beberapa teman yang kalau mau pergi ke Jakarta atau mau ambil keputusan dalam hidup, sering berdoa kepada Tuhan. Tetapi mereka nggak pernah belajar Alkitab dan berharap bahwa Tuhan akan jawab di telinga mereka. Ada seorang teman saya yang suka bilang begini, ya Alkitab ini tombol, saya malas bacanya bukuan. Boleh nggak saya kalau buka Alkitab, tangan saya tiba-tiba tunjuk di satu ayat dan saya bilang, Tuhan, berilah jawaban kepada saya. Dan saya harap jawabannya benar. Banyak orang suka mau jalan singkat. Oke. Baik, saudara sekalian. Mujijat palsu menjauhkan kita dari Alkitab, mendengarkan suara hati saja. Oh ya, saudara tahu bahwa hati manusia adalah jahat adanya. Susah dipercaya. Pria-pria yang bilang, I love you hari ini, besok-besok bisa berubah pikiran. Jadi manusia itu hatinya kacau lah, nggak bisa jadikan patokan. Waktu uang kita banyak, gampang sekali kita memberi bantuan kepada orang lain, bukan? Waktu kita lagi susah, penghasilan menurun, susah sekali kita menolong orang. Jadi hati kita ini berubah-rubah. Itu sebabnya Tuhan mau kita percaya kepada suara Tuhan, yaitu Alkitab. Bukan hati nurani. Bukan hati perasaan kita. Mari kita lihat ciri yang ketiga, daripada mujijat palsu adalah apa? Bukan mencari keuntungan. Mujijat asli yang Yesus lakukan, bukan untuk cari keuntungan. Bukan cari cuan, bukan cari uang. Peristiwa ayat ini dicatat di Alkitab setelah Yesus memberi mujijat, makan roti kepada 5.000 orang. Wah, orang yang bisa dapat makan gratis dari Yesus, senang sekali untuk ikut Yesus. Jadi mereka berbondong-bondong mau ikut Yesus. Tetapi waktu Yesus melihat mereka, Yesus bilang begini. Johannes 6, ayat 26. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu melihat tanda-tanda, melainkan kamu telah makan roti itu, dan kamu kenyang. Johannes 6, ayat 66, dicatat demikian. Mulai daripada waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Apa artinya, saudara sekalian? Ini disebut teori kemakmuran. Kamu mau cari Yesus, kalau bisa kaya, bisa makmur. Makananmu terjamin. Hidupmu bahagia, baru kamu mau ikut Yesus. Dan orang-orang yang ikut Yesus dengan motif kemakmuran, Yesus bilang, kamu mencari aku karena roti, bukan karena percaya. Dan sejak dikritik begitu, banyak sekali orang menjauh dari Yesus, tersinggung. Jadi kita lihat bahwa Yesus bukan cari pengikut, Yesus bukan cari keuntungan. Tetapi saudara lihat bagaimana dengan mujijat palsu. Di dalam kisah para rasul 8, ayat 18-20, dicatat sebuah peristiwa yang menarik. Ada seorang Simon, dia bukan Simon Petrus, tapi dia adalah seorang tukang sihir. Tetapi waktu dia lihat rasul-rasul bisa melakukan mujijat dengan menumpangkan tangan, dia kepengen. Karena dia pikir, dengan bisa memiliki mujijat, saya bisa dapat uang lebih banyak, pengikut lebih banyak. Dan ini dicatat dalam kisah 8, ayat 18-20, Simon melihat bahwa pemberian roh kudus terjadi oleh karena rasul menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka, serta berkata, berilah juga kepadaku kuasa itu, supaya saya juga bisa bikin seperti kamu, supaya saya bisa kasih roh kudus sama orang-orang. Ayat 20. Tetapi Yesus Petrus berkata kepadanya, Bina sakirannya uang itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Sudah sekalian sebuah teguran yang tepat bukan? Banyak manusia pada akhir jaman menukarkan kasih karunia Allah, yaitu Injil, dengan uang. Dalam Yohanes 2, Yesus mengusir orang yang berjualan di bayi suci. Kalau Yesus hidup hari ini, sama Yesus juga akan marah, karena banyak orang cari uang dengan nama Yesus cari uang di gereja. Baik, yang keempat, mujijat asli bukan untuk show. Mujijat palsu selalu pamer. Lukas 8, ayat 55-56. Yesus ketika menye... Saya baca. Maka kembalilah roh anak itu seketika juga, dan ia bangkit berdiri. Ini Yesus membangkitkan orang mati, anak yang mati. Lalu Yesus menyuruh memberi anak itu makan. Ayat 56, saudara perhatikan. Dan takjublah orang tua anak itu. Tetapi, Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi. Motif Yesus untuk menolong, untuk mengajar dengan melakukan mujijat, bukan untuk pamer. Baik, saudara sekalian. Pelajaran kita telah selesai. Saya ingin mengutip dua ayat untuk jadi pengingat bagi kita. Satu, Thessalonica 5-21. Rasul Paulus bilang apa? Ujilah segala sesuatu dan pegang yang baik. Yesus 8, ayat 20. Terjemahan bahasa Inggris tidak akan jelas buat saya. Itu semuanya saya kutip dalam bahasa Inggris. Untuk kebunyataan dan testimoni. Yaitu Bible. Law and testimony adalah kata lain untuk Alkitab. Jadi, sesuai dengan Alkitab. Kalau orang berbicara tidak sesuai dengan firman Tuhan, sesungguhnya tidak ada terang di dalam mereka. Sudah sekalian, pelajaran kita telah selesai. Saya harap di akhir jaman ini, pelajaran ini akan menolong kita untuk jangan tertipu. Yesus sudah mengamarkannya kepada kita. Dan di sekeliling kita, di YouTube, di internet, di kota-kota besar, mujijat palsu sedang memperdaya banyak sekali umat Tuhan. Dan justru gereja-gereja, ajaran-ajaran dengan mujijat palsu, inilah pengikutnya yang paling banyak. Jadi, sudah sekalian, setan memang berusaha untuk menyesatkan Jadi, mari sudah sekalian, semoga pelajaran ini menolong kita supaya kita jangan tertipu. Kita berdoa sebelum kita masuk tanya-jawab. Bapak dalam surga, kami hidup dalam dunia yang berbahaya. Satu tahun lebih dekat kepada kedatangan Yesus, Iblis akan bekerja makin giat. Penipuan akan makin gencar. Bantu kami ya Tuhan untuk rajin menyelidiki Alkitab. Berikan kami hikmat supaya kami bisa membedakan yang benar dan yang salah, yang asli dan mujijat yang palsu. Diberkati semua pendengar, biarlah setiap kami yang rindu mencari kebenaran boleh selamat dari segala penipuan dan boleh bertemu waktu Yesus datang di angkasa menjemput semua orang yang percaya. Sertai kami selamat tanya-jawab. Roh Kudus kiranya berada di antara kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Terima kasih. Saya kembali kepada Pak Puntaran untuk pimpin tanya-jawab. Terima kasih perhatian surat-surat. Baik, terima kasih kebuguan atas pemaparan pelajaran dari firman Tuhan mengenai mujijat yang diadakan Tuhan Yesus. Sekarang kita masuk ke dalam sesi tanya-jawab. Silahkan saudara-saudara unmute mic-nya ya untuk boleh menambahkan atau ada pertanyaan persilahkan. Mungkin Bu Femi itu sudah raise hand. Ya. Terima kasih. Pelajarannya begitu bagus. Saya banyak sekali itu melihat orang-orang kesaksian dari orang-orang yang bertobat. Menurut yang saya lihat dan saya dengar mereka bertobat memang berubah yang tadinya peminum yang tadinya dengan seks dengan segala macam bejudi mereka berubah dan mereka bisa membuat mujizat tapi problemnya mereka tetap di arah hari minggu dan mereka bisa membuat mujizat jadi menurut itu apa namanya lukas 7 tadi tidak masuk di angka karena mereka tidak melihara hukum. Mereka bisa bikin mujizat yang hebat-hebat. itu perdayaannya? Ya, maksudnya tapi tetap merekam dengan pelihara hari minggu. Oke, lalu? Ya, itulah maksudnya. Mesti ada buah-buah dari ikut hukum Tuhan. Terima kasih. Ya, Bu Femi bagus pertanyaannya. Bu Femi bingung juga ya dengan situasi ini ya. Oke. Nah, mari kita mungkin saya bagikan satu ayat buat Bu Femi di dalam untuk menjawab pertanyaan Bu Femi ini Lukas 12 ayat 47 ya. Ada pun hamba yang tahu akan kehendak tuannya tetapi tidak mengadakan persiapan apa yang dikendaki tuannya ia akan menerima banyak pukulan. Ayat 48. Tetapi barang siapa tidak tahu kehendak tuannya dan melakukan apa yang seharusnya mendatangkan pukulan oh, ia menerima sedikit pukulan menurut ayat ini. Jadi begini, Bu Femi ada orang yang belum tahu tentang hari sabat. Kenapa? Ditipu, tertipu diajari begitu dan itu bukan kesalahan dia. Jadi orang yang tidak tahu ya dia lakukan apa terang yang dia tahu itu dapat pukulan sedikit. Jadi Tuhan melihat hati kita dan Yesus berkata bahwa siapa yang menipu menyesatkan orang kepadanya akan lebih bagus diikat itu apa ya batu dan diceburkan ke laut ya. jadi gurunya yang diceburkan ke laut yang disesatkannya ya Tuhan akan menghakimi dengan adil. Nah ini mengenai ya sorry hari Minggu hari Minggu bukanlah hari sabat Alkitab itu adalah hari tradisi Roma Sunday adalah the day of the sun dan itu sudah dipraktekan dalam dunia kekristenan selama seribu tahun lebih ribuan tahun orang sudah lupa dan pelan-pelan Tuhan mulai mereformasi orang suruh baca Alkitab lalu menemukan sabat yang sebenarnya hari apa nah banyak orang yang belum tahu jadi untuk orang yang belum tahu tidak apa-apa tetapi yang tahu tapi berkeras hati ah urusan dia sama Tuhan itu nanti begitu Bu Femi jadi gak usah bingung sebanyak orang yang tertipu ya ada problem mujizatnya berlaku banyak mujizat yang dia bikin jadi sekarang jadi sekarang dengan pelajar ini kita tes mujizatnya apakah dia lakukan itu dengan pamer di atas panggung dia lakukan itu untuk setelah biasanya kalau saya lihat setelah mujizat dilakukan mari saudara sekalian gedung ini tidak gratis mari kita edarkan pundi-pundi persembahan saudara bisa gunakan kartu kredit bisa kirim cek ke nomor rekening ini jadi kalau mujizat disertai dengan pengumpulan uang curiga dulu kemudian kalau pamer bikin gedung besar publikasi kita juga harus hati-hati ini pamer ini bukan yang seperti Yesus kemudian ciri yang lain apa ya kita tadi sudah belajar misalnya kalau dia mengajarkan pertobatan dia mengajarkan gak orang untuk kembali menuruti hukum Allah saya tidak tahu yang saya lihat sudah bisa lihat di Youtube periksa di Youtube kebanyakan mengajarkan hanya mengkotbakan hal-hal yang tidak menegur dosa hanya membuat sesuatu itu menarik jadi bumbunya yang banyak isinya sedikit orang diajar untuk mengalami sensasi atau euforia excitement kegembiraan meluap-luap tetapi tidak diajarkan firman Tuhan bagaimana setelah mengenal Yesus harus hidup nah itu tidak diajarkan euforia dan beberapa orang teman saya yang bertobat dari peristiwa yang seperti yang biasa KKR yang seperti ini mereka bilang biasanya waktu KKR semangat sekali kayaknya mau kalau Yesus datang sekarang juga boleh lah tetapi setelah pulang ke rumah seperti balon yang kempes hilang semangatnya lagi kemudian mereka harus ikut KKR lagi datang lagi dengan musik yang keras-keras lalu dia mulai semangat lagi jadi itu artinya apa yang dimainkan adalah perasaan bukan iman yang dinaikkan perasaannya yang dinaikkan jadi perasaan sama iman pengajaran yang benar mengajarkan kita Alkitab jadi kita lebih kuat percaya sama firman Tuhan tetapi pengajaran yang sesat mujijat yang sesat mengajarkan kita untuk emosional dan hanya mengandalkan perasaan kita tidak mengandalkan setiap janji Tuhan jadi Bu Femi begitu Bu Femi kita bisa periksa semua mujijat yang kalau Bu Femi ada contoh mujijat apa yang dilakukan dimana dia lakukan bagaimana cara melakukannya Bu Femi record videonya dan kita bahas pakai Alkitab oke ya karena soalnya dia juga hidup tidak selangsung jadi mewah dia hidup juga sengsara jadi tiap hari dia juga bergantung pada Tuhan jadi memang betul-betul sengsara sampai dia dibuang dari keluarga dengan karena dia menjadi Kristen atau sebagainya ya kalau dia hidup buah-buah kehidupannya seperti yang Alkitab ajarkan ya dia adalah alat Tuhan ya cuman bukan hari sabat itu oh ya ya itu tadi saya jawab gak apa-apa kalau orang yang gak tahu Tuhan gak akan menghukum dia yang dia tahu dia lakukan baik-baik misalnya dia tahu bahwa minggu adalah sabat ya sudah dia lakukan baik-baik tapi kalau dia tidak tahu kalau malam ini yang sudah dengar kita diskusi ini tentu sudah tahu juga kalau saudara yang belum dengar bahwa hari minggu bukanlah hari sabat kalau saudara baru dengar dan belum mengerti silahkan ajukan pertanyaan kita bisa diskusi terima kasih terima kasih contoh yang baik case tadi yang baik saya ada pertanyaan oh ya bu Susan berapa tahun yang lalu saya pergi ke kota besar di Jerman ini dan persis hari sabat saya memisahkan dari-dari grup karena bukan teman-teman dari Advent saya mendapatkan alamat gereja Advent saya senang sekali gereja itu cukup besar waktu saya datang di situ kok sepi akhirnya saya mendatangin ternyata bukanya hari minggu hari jadi gereja Advent tapi memelihara hari minggu dibukanya hari minggu di situ saya baru tahu bahwa yang namanya Advent kalau tidak dibilang hari ketujuh memelihara hari minggu hari sabatnya di sini pertanyaan saya ya Pak Tadi dikatakan bahwa siapakah di sini yang bertanggung jawab besar apakah hamba-hamba Allah yang memanjarkan bahwa hari sabat itu memang bukan hari minggu tetapi ini anggota-anggotanya juga kan tidak tahu nah itu yang membuat bingung saya sendiri kaget sekali disitulah akhirnya baru terbuka saya bahwa Advent itu tidak hanya memelihara hari sabat ada juga yang memelihara hari minggu jadi bagaimana caranya kita paling tidak bagaimana ya supaya maaf ini memang tugas berat dari semua hamba-hamba sabat Tuhan supaya bisa meluruskan artinya bahwa sabat Tuhan itu dengan memakai nama Advent lagi bahwa itu pada hari sabat oke terima kasih ya terima kasih ibu susan wah baik ya rupanya saya juga baru tahu kalau ada yang pakai nama Advent tapi gerejanya hari minggu ya jadi kalau begitu gereja yang memelihara Advent yang memelihara hari sabat namanya the seven day Advent ya gereja masih gereja Advent hari ketujuh oke dan kepada saudara sekalian yang mungkin bukan anggota gereja Advent harap saudara memaklumi bahwa yang memelihara hari sabat pada hari sabtu itu bukan hanya gereja Advent ada beberapa yang lain juga baik yang ditanyakan oleh ibu susan adalah tanggung jawab siapa ini ya kok banyak yang orang salah ngerti ya ya salah satu tugas dari gereja Advent adalah belajar Alkitab ajarkan Alkitab kepada dunia itulah pekabaran tiga malaikat mengajarkan ya di dalam wahyu 14 ayat 12 yang penting adalah ketekunan orang salah yang menuruti hukum Allah dan iman kepada Yesus jadi ini double message yang dibawa oleh gereja Advent adalah penurutan kepada sepuluh hukum tambah iman kepada Yesus Christ double message dan kita mesti rajin juga sebab ini penyesatan sudah terjadi ribuan tahun jadi kita harus kerja keras untuk mengabarkan kepada seluruh dunia jadi tanggung jawab siapa ini tanggung jawab kita dan guru-guru agama guru-guru Alkitab yang mengajarkan ini tanggung jawab mereka salah di dalam Wahyu 18 kita sudah belajar bahwa setan itu punya pedagang-pedagang yang menjual eceran mendistribusi barang dagangan setan ajaran setan yang salah itu banyak distributornya kalau dia juga tidak tahu dia tidak dihukum tetapi kalau dia belajar Alkitab dan sengaja melawan dia mau mengatakan misalnya hari sabat adalah hari minggu melawan Alkitab padahal dia baca lalu dia mulai bikin teori misalnya oh iya memang minggu bukan sabat tetapi minggu adalah hari Tuhan bangkit kalau bangkit berarti lebih penting dari sabat dan sebagainya itu namanya bikin teori tambahan di Wahyu 21 siapa yang tambahan yang kurang nanti pohon kehidupan saya cabut dari dia jadi Tuhan kasih ancaman sama orang yang berani bikin teori sendiri tetapi kalau dia tidak tahu Tuhan tidak akan menghukum kita mesti ingat itu Lukas 12 48 nah tetapi saya mau bicara juga kepada orang-orang Advent yang tahu hari sabat hari sabat tidak pernah menjadi jalan keselamatan ingat baik-baik ya teman-teman semua hari sabat tidak pernah jadi jalan keselamatan nah kalau kita baca hukum keempat tentang hari sabat apa isinya ingat kuduskanlah hari sabat 6 hari lamanya kamu bekerja hari ke-7 kamu harus berhenti bekerja sebab Tuhan bikin langit bumi 6 hari itulah sebabnya dia menyuruh kamu berhenti hari sabat jadi itulah sebabnya adalah the reason the very reason kenapa kita menghormati hari sabat jadi inti dari hasil sabat adalah mengenal Allah mengenal Yesus Kristus kalau begitu saya bisa simpulkan begini ilustrasikan begini sabat hari sabat adalah sebuah gelas untuk menampung berkat yang namanya air air itu adalah Yesus Kristus jadi itu hanya sebuah sarana bukan juru selamat nah adakah orang yang menuruti hari sabat dan mengenal sepuluh hukum tetapi tidak selamat banyak Alkitab penuh dengan catatan itu orang Israel mengenal sepuluh hukum sepuluh hukumnya juga taruh di bilik mahasuci mereka berhenti gak hari sabat berhenti kenapa mereka tidak diselamatkan Tuhan banyak yang tidak sampai ke negeri kanaan kenapa orang Israel punya sepuluh hukum tapi dibuang sama Tuhan ke Babylon karena mereka mengenal sabat tetapi tidak sampai kepada Yesus Kristus jadi sabat adalah sarana jadi saya ini bicara supaya seimbang yang tidak mengenal sabat belajarlah yang sudah mengenal sabat bertobat karena hari tidak menyelamatkan siapapun terima kasih Bu Susana aduh pertanyaan dalam saya jawabnya terlalu panjang juga ya tapi terima kasih saya suka pertanyaannya banyak kesalahpahaman bagaimana kita bisa bedakan itu pekerjaan setan dia sakit karena pekerjaan setan atau sakit memang penyakitnya dia karena begini kalau di barat sini mereka tidak percaya itu pekerjaan setan mereka percaya sakit kayak mau lihat itu jaman Tuhan Yesus dia itu sakit epilepsi kayaknya gitu kalau di sini di sini bilang oh itu sakit epilepsi mereka tidak akan bilang dari setan bagaimana kita bisa bedakan ya Bu Kori terima kasih waduh pertanyaan sulit ya baik boleh saya tanya Bu Kori kalau epilepsi dalam dunia kedokteran bisa disembuhkan atau tidak kebetulan klien saya juga ada epilepsi tapi dia hidup lama tapi pakai obat terus dan dijaga sama obat oke jadi kelihatannya memang tidak sembuh ya tidak pakai obat nah ini otak manusia ini rusak kita bicara kesehatan badan manusia ini ya tadi Bu Kori tanya memang badan kita rusak akibat bisa perbuatan kita bisa perbuatan orang lain tetapi semua ini karena setan menyesatkan kita ya menyesatkan cara hidup kita menyesatkan merusak lingkungan hidup kita memberikan makanan-makanan yang salah obat-obat yang berbahaya sehingga mungkin waktu ibu dalam kandungan gennya terkontaminasi jadi ada kerusakan-kerusakan kemudian pola hidup yang salah nah jadi dosa ini mulainya dari setan tapi dituruti oleh manusia jadi setan punya kesalahan manusia juga punya andil kalau punya sebuah penyakit ya dia sendiri atau orang tuanya atau lingkungannya jadi kita katakan bahwa memang nanti Tuhan akan adil di dalam wahyu kita sudah belajar bahwa pada hari terakhir penghakiman itu adil setan akan dihukum dan manusia pengikut setan juga akan jadi kalau begitu orang sakit ini kita bilang ini dari setan atau dari perbuatan sendiri ya begitu bukore ya ya kita bisa katakan sumbernya kita bisa katakan sumbernya adalah dari setan tetapi manusianya juga mau mengikuti jadi ada unsur dua-duanya mungkin untuk mendukung jawaban ini Ibu Kori boleh catat Yohanes 5 14 ada satu orang lumpuh lumpuh ini kan dia sudah 38 tahun kita gak tahu sakitnya karena apa tetapi apakah disebabkan oleh setan atau oleh dia sendiri Yesus tetap mau sembuhkan dia kabar baik semua penyakit kita bisa disembuhkan kalau saudara mau menurut dan tetapi waktu setelah Yesus menyembuhkan Yesus beri ayat ini Yohanes 5 14 tetapi kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam baik Allah lalu berkata kepadanya engkau telah sembuh jangan berbuat dosa lagi supaya jangan padamu terjadi yang lebih buruk jadi bisa sakit lagi jadi suatu penyakit itu memang dirancang oleh setan dituruti oleh manusia dua-duanya punya ambil punya share boleh begitu Bu Kori terima kasih terima kasih saya kira banyak penyakit otak misalnya sisoprenia apalagi bipolar bipolar penyakit double personality penyakit mental yang lainnya seperti epilepsi saya percaya itu setan berusaha menguasai pikiran manusia dan perlu bukan hanya obat perlu kuasa Tuhan untuk mengusir itu pengaruh iblis dari otak manusia nah itu sebabnya minggu lalu saya kutip ya Matthew 12 Yesus bilang oh ada orang yang diusir setan dari kepalanya tapi gak disifir man Tuhan lalu setan itu keluar dia balik lagi kok kosong kok rapi dia bawa setan tujuh setan temannya jadi lebih penuh lagi dan lebih jahat lagi jadi kalau begitu setelah kita jadi Kristen jangan dibiarkan kosong setan nanti ajak teman-teman banyak gitu oke jangan beri kesempatan kepada setan untuk menguasai kepala kita terima kasih saya mau cerita dikit disini kan mereka gak suka percaya itu gitu-gitu ibarat sini itu kemasukan setan disembuhkan oleh mujizat terus dikasih lihat di televisi itu dokter lihat mujizat oleh pendeta sembuh benar-benar langsung berdiri langsung berdiri terus tapi dokter sini mereka bilang oh dia sembuh lihat aja sebentar berapa hari kemudian kembali lagi itu sakit itu cuma show aja itu mereka bilang gitu itu show aja jadi dari kedokteran mereka bilang itu cuma show nanti berapa hari dia akan lumpuh lagi mereka bilang gitu dan saya setuju kalau mujizat asli itu sembuh betul sembuh jadi gak main-main cuman memang mujizat itu sejak zaman rasul makin lama makin menghilang dan kita gak bisa paksa Tuhan untuk bikin mujizat terus jadi itu kemauan Tuhan aja dan sekarang manusia memaksa Tuhan melakukan hal yang sama seperti dulu nah tetapi kita tahu bahwa mujizat asli sembuhnya itu betul misalnya Yesus waktu menyembuhkan orang kusta Yesus bukan hanya minta orang itu percaya dia bilang apa pergilah kepada imam periksakan dirimu kalau bahasa sekarang coba pergi ke lab ambil darah periksa pergi ke dokter cek kamu udah sembuh belum jadi real kalau mujizat asli itu sembuhnya asli enggak cuman sugesti cuman euforia cuman semangat aja betul Bu Kori setuju jadi kalau orang-orang mengaku bahwa oh saya lumpuh sudah disembuhkan periksa ke dokter kalau terbukti oh berarti orang ini melakukan mujizat asli begitu Bu Kori terima kasih saya mau bertanya Pak Kuan Halo Bu Sarah silakan kalau mengenai ini Corona bagaimana apa ini memang dari setan atau atau bagaimana itu itu terima iya dari ya Corona katanya dari Wuhan ya memang kita kadang-kadang memang Alkitab juga tidak memberi kita jawaban black and white ini ada semua peristiwa di dunia ini campur baur sebab ada dua kuasa yang bekerja setan iblis hidup kita kadang kita mengalami kemalangan kita keberuntungan dua-dua kuasa bekerja jadi ini sudah campur aduk jadi Corona ini datang dari siapa ini ya ingat Tuhan tidak menciptakan penyakit dan kematian tetapi Tuhan mengizinkan penyakit dan kematian ada di bumi kenapa Tuhan mengizinkan bukan di hilangkan saja sebab Tuhan mau supaya manusia itu ditebus dari dunia yang berdosa ini kepada hidup yang baru bukan menembus dari dalam dosa ya Tuhan mau tebus kita keluar dari dosa keluar dari dosa jadi Tuhan nggak mau kita umurnya sampai 200 tahun Bu Sarah karena 200 tahun tapi ibadahnya sudah huruf L begitu bongkok buat apa ya gigi sudah nggak ada nggak bisa makan lagi hidup seperti apa jadi kalau begitu kematian adalah sesuatu yang diizinkan terjadi harus terjadi dan Tuhan ya dan Tuhan akan menyelamatkan manusia yang percaya keluar dari kematian kasih hidup yang baru itu rencana yang lebih baik bukan kita kadang pikir kalau Yesus sudah mati buat saya kenapa saya harus mati bayangkan kalau umur saya 150 tahun dan nggak mati-mati saya kalau ketemu sama orang yang umur 90 coba tanya mau hidup atau mau mati dia bilang saya pingin mati orang kalau udah terlalu tua capek dia setan lah pencipta penyakit Tuhan mengizinkan penyakit Tuhan boleh selamatkan kita dan biar kita kena Corona tapi ada keselamatan Tuhan mau berikan betul amin kalau setia sama Tuhan kalau setia betul terima kasih Bu Sarah baik kita tunggu barangkali ada komentar lain oh ada dari Pak Budi ya ini siapa nih ya ada di chat ya oh ya ada pertanyaan dari Pak Budi saya bacakan ya oh boleh Pak Bud terima kasih apakah setan juga dapat mempengaruhi seseorang tanpa meninggalkan tanda-tanda yang dapat dilihat secara kasat mata seperti tuli bisu dan lainnya jika dapat apakah seseorang yang dipengaruhi oleh setan dengan cara tersebut dapat menyadari dan mengetahui bahwa dirinya sudah di bawah pengaruh dari setan oke terima kasih ya Pak Budi terima kasih pertanyaannya ya apakah setan dapat mempengaruhi seseorang ya jawabannya bisa kita penuh dengan contoh ya Pak Budi dan apakah orang itu bisa sadar ya dia bisa sadar kalau dia mau ya kalau dia mau belajar firman Tuhan setan masuk kepada manusia lewat apa lewat panca indera jadi Pak Budi harus ingat bahwa setan komunikasi sama manusia lewat panca indera ya bukan lewat gelombang-gelombang begitu ya jangan salah paham begitu bahwa seolah-olah setan itu kirim wifi wifi-nya tiba-tiba masuk ke kepala kita lalu kita jadi kemasukan setan jadi tuli bisu bukan setan bekerja lewat panca indera begitu juga Tuhan Allah bekerja kepada kita lewat apa panca indera lewat mata lewat telinga lewat pikiran lewat sensis nah itu sebabnya kalau manusia mau jauh dari pengaruh setan jaga panca indera saya pernah lihat gambar yang menarik ya tiga monyet tutup mata tutup telinga tutup mulut speak no evil speak no evil di bawah monyet itu ya speak no evil see no evil hear no evil jangan dengar-dengar yang jahat jangan lihat yang jahat jangan bicara yang jahat kalau kita berkata kotor teman setan dengar yang musik-musik keras alat setan bisa setan bisa masuk kalau kita baca-baca bacaan yang kotor setan bekerja lewat situ otak kita jadi cemal dan lama-lama kita jadi sedikit gila tanda kutip ya Pak Budi saya pakai kata gila sebab ini banyak orang sudah mulai gila tapi belum ke dokter jiwa jadi dibilang kelihatan sehat ya kalau orang depresi itu sebenarnya sudah mulai gangguan jiwa juga kan jadi kita sering kasih nama yang ringan-ringan sama orang gila suami yang sudah gila sudah lupa sama istri kawin lagi serong sama orang lain itu kan suami sudah gila karena dia sudah lupa sama janji tetapi kita sebut oh namanya selingkuh waduh halus sekali ya bukan nyelewang selingkuh manusia seneng kasih kata-kata yang halus jadi Pak Budi kita bisa sadar bahwa kalau pengaruh setan itu makin jauh dalam hati kita ingat Yesus mau menolong kita untuk keluar dan waktu kita baca Alkitab kita pengen seperti ini misalnya oh Yesus bisa menyembuhkan orang yang dipengaruhi oleh setan kita mau datang kepada dia dan saya percaya di dalam setiap hati manusia ada apa ya kerinduan di dalam Markus Markus berapa itu ada cerita orang gila di gadara orang gila kok bisa minta disembuhkan oleh Yesus saudara harus baca buku The Desire of Ages disitu dikatakan orang itu sudah gila ngamuk rantai juga diputus tinggalnya di kuburan ada sedikit kesadaran dan waktu dia lihat Yesus dia pengen berlutuh di kaki Yesus tetapi setan selalu tarik dia nah disitulah orang gila ini menggunakan kuasa memilih dia bilang dalam hatinya saya mau dibebaskan oleh Yesus dan bertelur di depan Yesus dan setan diusir jadi orang gila kalau dia rindu untuk datang kepada Yesus bisa disembuhkan ya gila berat atau gila ringan kita ini manusia banyak yang gila ringan jadi yang gila-gila ringan ini juga perlu Yesus tolong saya hidup saya udah berantakan dan kalau hidup saudara sudah berantakan emosi tidak terkendali suami istri sering bertengkar kalau saya jadi alih ilmu jiwa saya juga akan kasih label penyakit saudara sudah gila level dua dan kalau saya kasih level begitu saudara akan segera cari Yesus bukan ya sering kita ini sudah gila level satu gila level dua mungkin tiga empat tapi belum masuk rumah saya ke jiwa Pak Budi bagus ini pertanyaan semua orang mari evaluasi mungkin setan sudah memasuki hidup kita dalam level tertentu bagaimana solusinya datang ke Yesus kalau kamu mau ada kuasa yang bisa membebaskan kamu dari pengaruh setan terima kasih Pak Budi pertanyaan yang bagus amin terima kasih amin saya mau cerita sedikit waktu saya masih tinggal di kampung ini kampung di kampung benar di pulau sangin di sana banyak sekali percaya-percaya apa tuh kalau Nado Bila opo-opo of apa gitu kayak ya percaya-percaya ya gitulah terus kalau ada apa tuh cucunya terus omanya meninggal cucunya yang paling disayangin itu biasanya omanya masuk ke cucu yang paling disayang terus itu cucunya suka apa tuh kayak kerasukan gitu sampai orang banyak sekali laki mau pegang dia terlepas gak bisa pegang ini benar di mata saya itu terjadi saya takut sekali jadi siapa yang disangin itu kalau ada omanya meninggal terus cucunya itu yang disayang sering kejadian itu mungkin karena mereka percaya gitu terus benar-benar terjadi tapi kok bisa apa kalau kita percaya itu benar-benar terjadi karena kami kami juga ada cucu-cucu tapi karena kami gak percaya gak pernah kejadian walaupun waktu itu kami belum belum ada apa tuh belum ke gereja gitu jadi masih belum ada agama tapi kami bilang jangan percaya gitu-gitu walaupun kami belum ada agama waktu itu oke itu ya Bu Kori terima kasih ya Bu Kori kejadian yang Bu Kori sebutkan itu terjadi di berbagai bangsa berbagai budaya di orang Tionghoa ada juga kesurupan di tanah Sunda ada jai langkung orang bisa juga memanggil arwah jadi setan itu adalah profesor buat seluruh bangsa dia mengajarkan semua teori-teori tentang itu kepada semua orang dan siapa yang bisa kesurupan kalau dia percaya dia menyerahkan memberi izin kunci kepala kunci otak kita kalau kita kasih sama setan setan akan masuk oke jadi itu bisa terjadi nah hal yang itu kan ajaib nah pertanyaannya itu mujijat asli atau mujijat palsu nah dalam pelajaran kita yang begitu disebut mujijat tapi palsu itu bukan sesuatu yang apa ya supernatural itu cuma merusak otak manusia jadi kesadarannya dihilangkan dia masuk jadi itu menerendahkan derajat manusia orangnya tidak sadar ngomong tidak jelas kemudian mungkin juga apa ya orangnya suka jaring jadi menerendahkan jadi menerendahkan derajat manusia nah pelajaran hari ini untuk menguji yang begitu kalau kita lihat orang ngomongnya tiba-tiba jadi ngaco jato berteriak-teriak cakar-cakar apakah ini dari Tuhan jawabannya bukan ya ini roh jahat nah yang menarik Bu Kori di gereja ini terjadi orang tiba-tiba ngomongnya ngaco tidak jelas tiba-tiba jatuh gigi berkertakan di gereja tiba-tiba tertawa terbahak-bahak di gereja tiba-tiba goncang-goncang dia apakah ini dari Tuhan terjadi di gereja ya dari pelajaran kita bisa jawab dengan jelas sekali bukan ini dari roh jahat aduh terlalu keras ya tapi kita sudah belajar Alkitab itu roh jahat yang bekerja dari buah ya kita tahu kalau Tuhan bekerja dia mengangkat bicara jadi ya itu gejala itu terjadi dalam gereja jadi sudah sekalian jangan selalu kita dibodohi kalau terjadi di gereja dilakukan oleh pendeta kalau terjadi dalam gereja dilakukan oleh pendeta itu pasti dari Tuhan tidak uji segala sesuatu makasih bu Kori apakah ada komentar pertanyaan lain oh ada dari Pak dari Ibu silalahi itu oh boleh boleh bagaimana kalau kita mengenal Tuhan tapi tidak tahu sabat oh tahu Tuhan tidak tahu sabat lebih bagus daripada tahu sabat tidak tahu Tuhan oke kenal Tuhan tidak kenal sabat tapi kurang sedikit masih lebih baik dari tahu sabat tidak tahu Tuhan oke saya jawab singkat saja kalau kurang jelas boleh tanyakan lagi oke tapi kalau tahu dua-duanya bagaimana ya wow bagus bagus oh iya kita juga perlu tahu bahwa Tuhan mengajarkan sabat itu bertahap kepada manusia kepada manusia yang sudah lupa dari zaman Adam sama Hawa hari sabat itu sampai ke zaman orang Israel keluar dari Mesir itu periodenya sekitar 1.500 tahun 1.500 tahun lupa sabat oke perhatikan baik-baik 1.500 tahun lupa sabat tapi Tuhan tetap mencintai dan Tuhan panggil orang Israel keluar waktu Tuhan panggil keluar dia sudah kasih tahu sabat belum belum jawabannya sudah baca Tuhan cuma bilang potong domba nanti pas bulan purnama saya akan bawa kamu keluar oke dan setelah keluar kira-kira kira-kira setelah 40 hari kemudian Tuhan baru mengajarkan sabat bertahap dia bilang begini saya akan turunkan roti mana 6 hari tapi hari sabat saya gak kasih roti mana ya hari sehari sebelumnya hari Jumat saya kasih double oke jadi Tuhan itu lihat sabar sekali mengajarkan kita soal sabat tujuannya apa supaya dengan sabat kita punya hari honeymoon dengan Tuhan kita saya pakai kata honeymoon supaya kita lebih mengerti itu hari sabat adalah hari temu antara Tuhan sama manusia oke tetapi hari sabat sekali lagi bukanlah juru selamat nah jadi Bu Silah Lahih tadi tanya Pak Silah Lahih ya bagaimana kalau mengenal Tuhan tapi tidak mengenal sabat lebih baik daripada tahu sabat tidak tahu Tuhan yang terbaik adalah Tuhan sabat seperti seorang suami istri yang selalu punya hari honeymoon setiap minggu double blessing terima kasih Ibu Silah Lahih pertanyaan bagus Pak Budi ada pertanyaan apakah betul dari berita yang ya Pak Bun boleh silahkan ya apakah betul dari berita yang disampaikan di media bahwa setan dapat menghasut manusia dengan memberikan bisikan-bisikan sehingga mempengaruhi tindakan ucapan dan pikiran orang tersebut karena ada yang mengatakan bahwa dia merasakan mendapatkan bisikan atau suara yang datangnya dari setan dan ada juga yang bercerita bahwa rumah tangganya seringkali konflik karena ada intervensi dari setan yang menghasut manusia lalu apakah ini benar? Bagus terima kasih Pak Budi apakah benar ada bisikan setan? Ya setan itu sebenarnya bukan seperti manusia yang harus pakai audio jadi begitu juga Tuhan berbicara kepada kita lewat banyak media Tuhan berbicara kepada kita lewat apa? Alam Tuhan berbicara kepada kita lewat roh kudus Tuhan berbicara kepada kita lewat tindakannya tetap yang paling jelas Tuhan berbicara kepada kita melalui bacaan melalui Alkitab itulah yang kepastiannya paling tinggi yaitu The Bible itu sebabnya kenapa saya suka punya belajar Alkitab itu adalah suara Tuhan yang paling jelas nah banyak orang suka bilang oh setan membisiki saya ya sebenarnya saya percaya itu adalah suara hati bukan suara setan hati tetapi hatinya itu sudah dipakai oleh setan misalnya banyak orang suka baca baca buku dari setan cerita hantu-hantu cerita setan-setan doktrin-doktrin salah dia baca-baca akhirnya pikirannya itu sudah berisi dengan nasihat-nasihat yang salah dan apa yang kita baca akan muncul kadang-kadang kadang-kadang saya dulu saya suka baca buku motivasi saya mau akui dosa saya satu dulu saya pernah kehilangan minat baca Alkitab terlalu banyak baca buku motivasi do your best awaken giant in you begitulah teori motivasi if you say you can you can dan buku itu thinking positive the power of positive thinking wah itu buku-buku kayak makan permen makin dimakan makin ketagihan kita tahu semua orang makan permen gulanya kacau giginya rusak minat makan makanan sehat juga turun karena terobanya gula jadi saya pernah rusak karena baca-bacaan itu dan waktu saya mengalami persoalan hidup yang muncul adalah bacaan-bacaan itu wah kalau kamu berpikir kamu bisa kamu bisa wah langsung saya memotivasi diri saya pompa kamu bisa kamu bisa jadi saya gak ingat masyarakat Alkitab jadi apa yang kita baca itulah yang akan membisiki kita jadi Pak Budi apakah setan betul berbisik langsung kepada kita tidak setan memasukkan ajarannya lewat panca indera kita mata, kepala tangan sensis kita kemudian setan berusaha mengajarkan kita untuk percaya suara hati jadi sudah sekalian itu suara hati jangan dianggap suara Tuhan atau suara setan itu suara kita dan suara hati itu tergantung bacaan yang kita baca jadi Pak Budi begitu ya oh ya Pak Budi tanya ada suami istri yang bertengkar dan dia bilang ini ada intervensi setan ya kasihan juga setan suka disalah-salahin sama istri sama suami sebenarnya yang harus disalahkan adalah suami atau istri yang mau dipakai setan oke jadi setan itu gak akan pernah bisa bekerja dalam diri kita oh gak kasih izin prinsip ini penting sekali sudah harus ingat ini ya gak ada orang yang Tuhan kita jadi kalau suami istri sering bertengkar ya Pak Budi itu udah ada ciri karena suami istri pintu bukan buka pintu supaya salah pintu dan jangan kasih tempat semasa dengan satu bertengkar yang lain akan bisa dipengaruhi ya kalau enggak biar aja sendiri juga sudah bagus ya oke thank you Pak Budi Pak Budi juga tanya apakah setan juga dapat melakukan mujizat yang mirip dengan mujizat Tuhan oh ya bisa Pak Budi ingat waktu Musa melakukan 10 mujizat di Mesir setan piru 4 ya tapi dia gak bisa sampai yang terakhir jadi setan ada batasnya jadi setan sebenarnya mainnya itu dia begini definisi mujizat adalah kekuasaan supernatural tapi menunjukkan kuasa Tuhan mujizat palsu adalah manipulasi kekuatan natural oke kayak main kimia main mencampur obat-obat kimia itu juga bisa mirip mujizat mengutak ngatik syaraf manusia juga mirip dengan mujizat ya misalnya dengan mengosongkan diri pikiran kita lalu kita tiba-tiba merasa seperti lihat cahaya dalam kepala kita itu hanya engineering of the brain dan itu mujizat palsu bukan real mujizat jadi setan sering meniru cara buatan Tuhan mujizat Tuhan tetapi efeknya selalu jelek dan selalu ketahuan palsunya bisa dibedakan palsunya yah maklumlah barang KW2 selalu bisa dibedakan tapi kalau saudara teliti terima kasih terima kasih masih dari Pak Budi pertanyaannya silakan Pak Bud bagaimana cara kita dalam menghadapi pengaruh dan intervensi dari setan dalam kehidupan sehari-hari bisa tolong dijelaskan lebih jelas seperti apa sajakah contoh untuk membentengi diri kita dari pengaruh setan karena menurut Alkitab disampaikan bahwa Iblis selalu ada di sekitar setiap hari setiap waktu ya bagus terima kasih Pak Budi bagaimana cara cegah pengaruh setan jauhi dia dan jaga panca indera kita jaga mata jaga telinga jaga mulut jaga kulit jaga supaya jangan dekat semua ajaran setan ya berjaga-jagalah kata Alkitab ya sebab Iblis itu seperti singa yang mengaum-aum mencari bangsa untuk dimakan nah bagaimana cara memprotek supaya kita punya benteng terhadap setan matsemur 115 ayat berapa itu ya dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau jadi benteng terbagus adalah pagari dengan firman Tuhan pagari dengan 10 hukum Tuhan dan 10 hukum itu seperti pagar bikin saudara tidak bebas tetapi musuh tidak bisa masuk juga banyak orang pikir saya mau hidup bebas kalau ikut Alkitab nanti rugi saya seperti tidak mau ada pagar tapi jangan lupa kalau saudara tidak ada pagar musuh juga gampang masuk dan jadi apa benteng terbaik firman Tuhan Alkitab benteng ini dengan Alkitab tiap hari isi dengan Alkitab sampai kalau bisa tidak ada waktu lagi untuk berpikir hal yang lain Alkitab saudara hafalkan Alkitab pagi satu ayat siang hafal lagi sore satu ayat pagi baca beberapa ayat malam sebelum tidur saudara baca lagi beberapa ayat berusaha untuk hafalkan baik dan itu dicontohkan oleh Yesus dalam Matius 4 waktu Yesus dicobai setan katanya coba kamu begini coba kamu begini jawab Yesus ada tertulis coba begini ada tertulis coba begini Yesus bilang ada tertulis jadi ada tertulis adalah benteng untuk lawan setan Pak Budi jadi mari kita rajin belajar Alkitab dan menghafalkannya ya thank you masih dari Pak Budi pertanyaan selanjutnya ada ada yang mengatakan bahwa iblis berbeda dengan setan dia mengatakan bahwa setan berbentuk seperti kuntilanak genderowo dan lainnya sedangkan iblis adalah rajanya setan dimana tugasnya menghasut dan mempengaruhi pikiran manusia seperti lucifer apakah ini benar bahwa setan berbeda dengan iblis terima kasih ya terima kasih Pak Budi iblis sama gak dengan setan sama beda nama beda tapi setan itu banyak jadi dia banyak saudara-saudara jadi mungkin dia sukunya sama eh sorry marganya beda sukunya sama suku setan suku iblis jadi iblis itu sama dengan satan satan itu dalam bahasa aslinya itu penghasut jadi dia penipu penghasut makanya diberi nama satan dalam bahasa ibrani satan dalam bahasa inggris satan indonesia bilang satan jadi satan itu sebenarnya dari bahasa asing oke nah bagaimana dengan kuntilanak genderwo apa lagi itu ya kalau di Eropa ada vampir mungkin ya ada apa lagi ya nama-nama setan ya ada setiap bangsa punya nama setan yang berbeda-beda ya nah yang itu semua tidak ada di Alkitab itu adalah tipuan setan ya menurut Alkitab muka setan itu cantik atau jelek cantik cantik ya dia adalah ciptaan yang cantik jadi kalau kita sekarang diberitahu bahwa setan giginya yang taringnya gede mukanya jelek kepalanya botak di belakang rambutnya panjang itu bohong itu penipuan jadi manusia ini memang lebih takut setan daripada takut setan yang giginya panjang daripada setan yang cantik-cantik jadi Pak Budi setan itu adalah iblis sama dan dia punya banyak kaki tangan menurut Alkitab dia pasukannya banyak dia tidak terlihat dia diberusaha mempengaruhi otak manusia dan kuntil anak genderuo jin-jin itu adalah dongeng-dongeng bikinan setan supaya kita terkecoh sama musuh yang asli jadi ini setan pintar sekali menyamar supaya kita takut sama yang ngeri-ngeri itu gak takut sama setan yang sebenarnya jadi ingat Pak Budi Alkitab Paulus bilang setan akan muncul di gereja dimimbar karena kita pikir masa setan berdiri dimimbar Alkitab bilang begitu Pak Budi jadi jangan pikir setan itu mukanya jelek saya gak percaya setan muka jelek jadi kuntil anak dan segala setan yang jelek-jelek itu adalah bohong karangan manusia karangan setan yang diterima oleh manusia terima Pak Budi Apakah seandainya saya suka gosip suka kasih orang berantem saya rasa saya setan pakai saya sebagai orang untuk jadi dia gak pakai setan tapi pakai orang yang pakai saya kalau saya hidup yang gak keruan mungkin suka bikin berantem orang suka gosip suka suka nudu-nudu jadi setan pakai yang hidup kori yang hidup di pakai betul kalau kita lakukan itu kita jadi muridnya ya oke jadi betul Bu Kori setuju tanpa sadar kita sering jadi muridnya setan berdebat walaupun berdebat alkitab ya ini saya juga tobat ya dulu kadang-kadang saya layani orang mau berdebat alkitab gak ada yang namanya debat alkitab gak ada menang dan dua-duanya itu dikuasai oleh setan karena dua-duanya kan jadi mau menang sendiri jadi yang sekolah sabat sampai berantem udah pasti setan masuk gereja terima kasih terima kasih terima kasih selanjutnya dari Ibu Silalahi maaf bolehkah tahu hasilnya dari membaca motivasi atau perbedaan apa yang lebih terlihat membaca motivasi dengan alkitab terima kasih bukan bingung membaca buku motivasi motivasi ya saya tadi cerita saya pernah tersesat dengan banyak membaca buku motivasi minat saya baca alkitab hilang jadi saya bisa bayangkan bandingkan ilustrasikan membaca buku motivasi itu seperti makan gorengan crispy enak gurih sakit hasilnya sakit sakit apa sakit mental sakit jiwa saya jadi gak minat baca alkitab saya gak minat kerohanian dan ini hasilnya Pak Silalahi saya bergantung kepada diri sendiri saya gak merasakan bahwa saya perlu bergantung kepada kuasa yang lebih tinggi sebab saya kan sudah belajar kalau kamu berpikir kamu bisa kamu bisa kemudian kemudian apa yang kamu bisa bayangkan universe akan menyebabkan semuanya ke Anda itu teori kejahatan kalau kamu sanggup meimajinasikan sesuatu alam semesta akan mendukung kamu untuk mencapai cita-citamu apalagi kekuasaan kekuasaan penyakit positif semua dibikin positif misalnya saya sakit saya sehat saya sehat tapi sebenarnya saya gak lagi membohongi diri sendiri tetapi saya menggunakan kekuasaan dari saya dan itu bahaya sekali manusia ini dari debu tanah sebentar lagi juga mati kecerdasannya juga terbatas wisdomnya juga terbatas bagaimana saya bisa bergantung kepada diri saya untuk hidup aman di dunia ini jadi bedanya yang paling terlalu sama diri sendiri terlalu self-confidence bahaya sekali orang ini pasti akan jatuh kalau gak bertobat jatuhnya akan sakit sekali ngeri sekali manusia yang bergantung kepada teori teori motivasi itu sebenarnya saya sekarang gak percaya dan saya bisa buktikan bahwa teori motivasi semua orang yang baca buku motivasi akan bergantung kepada diri sendiri boleh begitu ya ma Pak atau thank you bagaimana bagaimana kalau kita bergantung ini dua-dua buku motivasi dan kita juga belajar alkitab menarik ini pertanyaan Bu Kori ya bergantung ini bergantung ini juga ya pada akhirnya gak bisa juga ya ya katanya orang gak bisa injek di dua perahu ya mula-mula seperti bisa dulu saya juga berpikir begitu ini Bu Kori yang paling mengerikan dari hidup saya adalah saya mau berkotbah ambil satu ayat lalu saya cari buku motivasi saya kotbah dua-dua saya campur apa hasilnya makin lama saya makin jauh saya makin kering dan setiap saya berada di mimbar untuk kotbah saya merasa seperti orang munafik ya jadi sedih sekali orang yang coba bergantung kepada dua-dua ini ya dan ini pengalaman jadi saudara yang belum pernah mungkin susah menangkap tapi percaya saja bahwa semua orang yang mulai membaca motivasi dan mulai tertarik kepada teori motivasi makin sedikit untuk mempelajar Alkitab karena gorengan pasti akan lebih nikmat daripada rebusan tapi kita tahu rebusan lebih sehat kan oke buku hari terima kasih kembali dari Pak Budi oh iya ada seorang pendeta yang seringkali mengatakan bahwa dia mendapatkan petunjuk dari Tuhan melalui suara yang berasal dari Tuhan dia seringkali membuat video yang kontroversi bahwa pada tahun 2022 akan terjadi banyak kejadian yang menyeramkan di Indonesia lalu apakah yang dia sampaikan adalah benar apakah ini merupakan suara yang berasal dari setan kepada pendeta tersebut terima kasih Pak Budi ya Bu Femi sebut nama semoga suara Bu Femi gak terlalu jelas baik banyak pendeta mengaku bahwa saya dengar suara Tuhan ya saya dulu waktu muda kalau ke gereja suka ketakutan juga saya tahu di belakang ada seorang anak muda yang sedang bergumul soal ini wah takut saya aduh jangan-jangan dimaksud saya wah ada satu orang yang baru menggugurkan kandungan saya minta dia berdiri saya mulai lihat kiri kanan siapa ini teman gue yang menggugurkan kandungan jadi itu sebenarnya sugesti-suggesti yang bikin kita jadi takut ya dan saya dengar Tuhan berbicara kepada saya di ruangan ini ada tiga orang yang seharusnya dibaptis hari ini tapi kalau tidak berdiri besok akan terjadi musibah sama dia takut lah orang-orang itu ayolah dibaptis daripada besok celaka nah kita gak bisa ngetes apakah dia itu benar dengan suara Tuhan atau tidak tapi Pak Budi tadi kan ada ayat Jeremia 16 ayat 12 Nabi palsu cirinya adalah selalu mendengar suara hatinya Nabi asli selalu berkata begini Pak Budi perhatikan baik-baik Nabi asli selalu berkata demikianlah firman Tuhan Tuhan berkata demikian jadi dia selalu mengutip Alkitab dia selalu mendasarkan imannya pada firman Tuhan bukan pada suara hatinya yang dia bilang suara Tuhan jadi Pak Budi cara membedakan pengkotbah sejati pengkotbah palsu adalah kalau dia kutip dan mengandalkan kepada firman Tuhan bukan suara hati kalau begitu Pak Budi semakin kita dengar dia bilang Tuhan bicara sama saya Tuhan bicara sama saya dan tidak cocok dengan Alkitab tidak dibilang oleh Alkitab boleh kita pastikan bahwa Tuhan tidak berbicara sama dia dia mendengar suara hatinya ayat yang tadi kita baca Jeremia 16 Yeskil 13 itu ciri Nabi palsu agak keras tapi semoga jangan ada yang marah tapi kalau saudara marah syukur berarti saudara tertegur oleh firman Tuhan mari kita belajar bersama apakah ada lagi yang lain ya dikatakan controversi tahun 2022 akan terjadi banyak kejadian ya kalau saya mau cari sensasi juga saya bisa juga bikin ramalan-ramalan Indonesia tahun depan akan terjadi beberapa gempa ya kalau gempa itu di Indonesia sudah makanan sehari-hari Pak Budi akan terjadi krisis ekonomi itu siklus berapa tahun kan terjadi krisis terus hidup di dunia ini enggak ada yang aman kan terus-menerus jadi krisis akan terjadi jadi itu ramalan yang begitu susah lah di di uji dan kalau kita pakai Alkitab kita akan tahu bahwa itu nubuatan asli atau palsu misalnya misalnya Alkitab mengatakan salah satu ciri Nabi Asri di dalam kitab ulangan adalah kalau dia bernubuat dan terjadi persis nah sekarang dia bilang 2022 akan terjadi apa ya Pak Budi catat nanti 2003 kita diskusikan tahun depan kita ketemu lagi Pak Budi kita bahas ramalan pendeta ini baik terima kasih kalau begitu boleh saya kirimkan ke Pak Pak Buguan kalau ada yang mujizat-mujizat yang kira-kira benar boleh kita uji kita kaji kita diskusikan termasuk mujizat yang juga nggak tahu kelihatan asli atau palsu boleh kirimkan kita uji ya saudara kasih sampel aja contoh hari ini saya heran nggak ada yang bertanya soal bahasa lidah ya apakah bahasa roh itu asli atau palsu belum ada yang tanya ya saya lagi tunggu-tunggu ini pertanyaan itu biasa Pak Togu itu nanya Pak Togu nggak hadir ya nggak hadir berarti kita tuh makanya benar juga mesti rajin baca Alkitab jadi jangan serta kejadian oh lihat dulu Alkitab benar nggak iya kadang terlambat bukori kan perawat kan harus latihan dulu sebelum bekerja jangan waktu bekerja buka buku wah orang kalau serangan jantung harus diapain lalu kita cari jantungnya sudah berhenti jadi memang preparation itu penting sekali waktu pencobaan datang langsung terus kita siap siap iya jadi ya penting ya preparation bahasa lidah bahasa roh ya nggak ada yang bertanya saya saya tanya sendiri aja tunggu tunggu ya seperti yang Pak Budi bilang tadi dia bisa percis itu orang bisa percis mengatakan kapan dia punya papa mati dan itu terjadi bapak T itu ya oke ya mengetahui orang mati itu setan juga nggak tahu ya setan nggak tahu manusia mati kapan setan juga nggak tahu setan juga nggak tahu kapan seseorang mati jadi yang tahu seseorang kapan lahir dan mati hanya Allah saja menurut Alkitab setan nggak tahu itu sebenarnya setan juga berspekulasi Yesus kapan matinya dia berusaha membunuh Yesus tetapi dia mau tahu ini bisa mati nggak jadi setan tidak maha kuasa dia tidak maha tahu dia terbatas yang tahu the future hanya satu kuasa yaitu Allah maha kuasa jadi Bu Femi begitu saya dengar orang ini berkata saya tahu ayah saya akan meninggal zaman sekian Nabi Alkitab tidak pernah menyatakan hal yang seperti itu jadi kita bisa tes bahwa dia kesaksiannya palsu apalagi jamnya detiknya misalnya bisa begitu boleh kita pastikan kesaksian palsu terima kasih nah palsu ini saya bedakan ada dua hal yang sengaja berbohong atau ikut perasaan jadi itu setengah bohong tidak niat bohong contoh di tokoh-tokoh buku Kristen ada buku namanya New Dead Experience misalnya balik dari kubur kembali dari perjalanan saya ke surga dan kembali dia ceritakan experience-nya bahwa waktu dia koma dia terbang ke surga lalu di sana ketemu dengan siapa lalu pulang ini pengalaman asli atau palsu pertanyaannya bisa dia jujur tetapi pengalamannya tidak asli alias dalam pengaruh obat atau halusinasi ya susah-susah atau dokter-dokter yang bekerja di rumah sakit pasti tahu orang kalau memakan obat tertentu akan mengalami halusinasi mungkin dia akan seperti dia cahaya mungkin dia akan mengalami seperti rasa ringan diangkat atau rasa gemuk seperti obat obat baal obat apa itu obat bius kita rasa misalnya suntik gigi baal di gigi kita rasa pipinya besar nah seandainya saya disuntik obat bius di gigi digusi saya lalu saya bersaksi kepada orang di seluruh dunia bahwa pipi saya membesar sebelah saya bohong atau tidak tidak saya mengatakan perasaan saya tetapi pengalaman saya tidak real imajiner itu oke jadi banyak orang yang tidak bisa bedakan halusinasi dengan fakta nah itu sebabnya bagaimana cara menguji ini palsu benar ya dari Tuhan bukan dari Tuhan ya ini Alkitab kita ini ya Bu Femi thank you Bu Femi ada pertanyaan lagi dari Pak Budi Santoso mungkin ini pertanyaan terakhir oh ada dua saya bacakan pada J.S.K.L. 13 ayat 7 dikatakan bahwa celakalah nabi-nabi yang bebal yang mengikuti bisikan hatinya dan yang tidak melihat sesuatu penglihatan jika demikian maka apakah kesimpulannya bahwa ada banyak pendeta yang termasuk sebagai nabi-nabi pasu tersebut karena menyampaikan sebuah informasi yang berasal dari suara hatinya lalu apakah yang dimaksud dengan tidak melihat suatu penglihatan pada ayat di atas tersebut oh terima kasih bagus Pak Budi ya orang yang mengkotbakan suara hati bukan mengkotbah firman Tuhan disebut oleh Alkitab apa nabi palsu ya kata Alkitab jadi Pak Budi juga bisa membedakan dengan ciri ini lalu apa yang dimaksud dengan tidak orang nabi palsu atau pendeta palsu tapi tidak melihat suatu penglihatan jadi dia nggak pernah dapat ilham dari Tuhan Tuhan nggak benar-benar berbicara sama dia atau dia nggak baca ayatnya jadi cuman pakai perasaan pakai bisikan hati itulah nabi palsu yang dibilang tidak menerima suatu penglihatan yaitu tidak Tuhan tidak berbicara sama dia begitu Pak Budi oke jadi Pak Budi sekarang bisa bedakan ya terima kasih ini mungkin pertanyaan terakhir ya karena waktunya sudah batasi sekarang banyak orang Kristen yang berlomba-lomba supaya bisa melakukan bahasa roh bahkan sekarang terjadi fenomena di mana seseorang yang sudah dapat berbahasa roh maka orang tersebut seolah-olah sudah memiliki hubungan yang dekat dan pilihan Tuhan lalu apakah pandangan ini benar bagaimana cara untuk membedakan bahasa roh yang asli dan pasuk karena sekarang banyak orang Kristen yang berlomba-lomba terobsesi ingin dapat berbahasa roh bahkan seorang worship leader atau bahkan seorang pendeta di atas mimbar melakukan bahasa roh tersebut oke ya Pak Budi terima kasih akhirnya bahasa roh ya bahasa roh itu yang sekarang dipraktekkan itu adalah mujijat palsu dan itu tidak ada di Alkitab ciri-cirinya kita pakai pelajaran tadi ya misalnya orangnya bicaranya jelas tidak jelas palsu kalau roh Tuhan bekerja kalau roh Tuhan bekerja bicaranya jadi jelas jadi itu kebalikan dari roh Tuhan saya pernah lihat orang berbahasa roh dan jatoh keluar busah dari mulutnya oh persis seperti kuasa kalau setan bekerja jadi itu ajaib tapi palsu ya mujijat palsu oke dan secara singkat saya ingin beritahukan kepada Pak Budi juga kita semua bahasa roh yang sekarang itu dipraktekkan adalah glosalalia dan senolalia bahasa aneh terjemahannya adalah bahasa aneh dan itu kata tidak ada di Alkitab Alkitab hanya mengenal bahasa asing bahasa orang lain bahasa Jerman bahasa Belanda bahasa Arab itu namanya bahasa roh sorry bahasa karunia lidah jadi kata bahasa lidah itu artinya foreign language nah jadi bahasa roh yang hari ini dipraktekan itu istilahnya glosalalia dan senolalia artinya bahasa aneh dan itu tidak ada di Alkitab tidak ada pada zaman kekristenan baru muncul tahun 1900-an itu adalah gejala aneh di gereja akhir jaman itu memenuhi Wahyu 13 ayat 13 Pak Budi jadi karena untuk menyingkat waktu juga semoga saudara ada yang penasaran dan ingin belajar lebih lanjut bahasa roh yang sekarang dipraktekan adalah bahasa aneh itu adalah mujijat palsu semoga Tuhan menolong kita kembali ke Pak Buntar baiklah karena waktu juga yang membatasi kita akan mengakhiri pertemuan ini terima kasih kepada Pak Buguan yang sudah melaporkan pelajaran dengan baik terima kasih juga saudara-saudara yang telah berpartisipasi dalam diskusi kita akan tutup acara ini dengan berdoa tadi rencananya Pak Robert tapi mungkin sudah keluar kita berdoa terpujilah Tuhan untuk berkat Tuhan kepada kami biarlah kiranya mujizat pelajaran tentang mujizat dari firman Tuhan menguatkan kami karena kuasa roh kudusmu bersama dengan kami biarlah kiranya kuasa roh kudusmu yang menuntun kami untuk mempunyai kerinduan lebih dalam mempelajari akan firman Tuhan kami akan mempunyai suatu kerinduan untuk dekat dengan Tuhan bantu kami ya Tuhan menghadapi hari-hari ke depan berkati hamba Tuhan Bapak Buguan berkati di ministri ikuaan yang Tuhan akan pakai untuk menyampaikan perkabaran firman Tuhan kiranya malam hari ini iman kerohanian kami bertumbuh sehingga dengan demikian kami boleh dekat dengan Tuhan ampuni dosa kami itu banyak kebapak di dalam Yesus kami berdoa amin amin makasih Pak Robert selamat 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 10 hari berdoa seluruh dunia dari tanggal 5 sampai tanggal 15 jadi hari senen bagaimana karena senen itu juga ada jam ini 10 hari berdoa oke bagaimana baiknya jadi ibu susan juga kayaknya mau ikut itu jadi hari senen depan kita libur dulu boleh ya boleh acara buguan kita gak mau kehilangan sayang kalau kita gak hadir iya iya jamnya sama ya iya jadi setengah dua kalau salah di sini pagugan kan jam satu di mereka setengah dua mulai oke iya 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 kalau gak ada bukor ibu susan kita kehilangan kita kehilangan dimajukan ibu susan juga mungkin dimajukan pagugan majukan roba jam dimajukan oh kalau kita kalau roba jam kita mesti hubungi banyak orang terus orang mungkin masih kerja jadi apa ya repot repot kalau jadi ada kan juga mesti hubungi orang jam iya 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 iya